Berikut adalah hasil pertandingan penyisihan grup antara tim Thomas Indonesia melawan tim Thomas Thailand. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan Tunggal Putra Thailand, Panicavon Tirorosakul, dengan skor 21-16 dan 21-13 dalam durasi 42 menit. Skor besar sementara, pertandingan Thomas Cup antara Indonesia melawan Thailand adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari Ganda Putra Thailand, Pirecai Sukpun, Pakavon Tirorosakul, dengan skor 19-21, 21-14 dan 11-21 dalam durasi 52 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Thailand 1. Di partai ketiga, Jonathan Christie, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Saranjamsri, dengan skor 21-16, 13-21 dan 21-12 dalam durasi 1 jam 4 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Thailand 1. Di partai keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Thailand, Sirawit Soton, Natapat Teringaje, dengan skor 21-13 dan 21-10 dalam durasi 34 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Thailand 1. Dan di partai kelima, Chiko Aura Dwiwardoyo, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Thailand, Nacakon Pusri, dengan skor 21-10 dan 21-11 dalam durasi 34 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Thailand adalah 4-1 untuk kemenangan Indonesia. Dengan kemenangan Indonesia atas Thailand, maka Indonesia dipastikan lolos ke perempat final Thomas Cup 2024. Berikut adalah hasil pertandingan tim Thomas Indonesia selengkapnya. Di pertandingan pertama, tim Thomas Indonesia berhasil mengalahkan tim Thomas Inggris dengan skor 5-0. Di pertandingan kedua hari ini, tim Thomas Indonesia berhasil mengalahkan tim Thomas Thailand dengan skor 4-1. Dan di pertandingan selanjutnya, tim Thomas Indonesia akan melawan tim Thomas India untuk memperebutkan status juara grup pada hari Rabu 1 Mei mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat.